Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, saat Isra' Mi'raj, Rasulullah melihat banyak hal Salah satunya, Tidratul Muntaha Namun Rasulullah tak dapat mendeskripsikan detail pohon tersebut Tak hanya itu, ada berbagai fakta menarik dari pohon ini Lalu bagaimanakah gambaran pohon ini? Dan siapa saja yang bisa mendekatinya? Pohon yang indah Tidratul Muntaha diasosiasikan dengan pohon bidara Rasulullah s.a.w. menggambarkan pohon ini menyerupai kuping gajah Satu dahan saja dari pohon ini akan membuat seluruh dunia tertutupi Buahnya berbentuk kendi air, Rasulullah menggambarkannya dengan keindahan Hal ini sesuai dengan hadis Dari Anas bin Malik, Rasulullah s.a.w. bersabda Ketika aku dimikrajkan ke langit ketujuh, aku diajat ke Tidratul Muntaha Ketika pohon ini diliputi perintah Allah Dia berubah, tak ada seorang pun manusia yang mampu menggambarkannya Karena sangat indah Hadis riwayat Abu Ya'la al-Musilih Sidratul Muntaha terbuat dari emas Pohon ini juga digambarkan terbuat dari emas Dahannya dari zamrut dan rubih Dari akarnya, keluar dua sungai yang ada di dalam syurga Dan dua di luar syurga Sungai luar yang dimaksud adalah sungai Nil dan Eufrat Jarak antara ujung bawah ke puncak pohon ini adalah 150 tahun perjalanan Bahkan, penunggang kuda melintasi bayang-bayang pohon ini selama 100 tahun Hal ini sesuai hadis Rasulullah s.a.w. Dari Asma binti Abu Bakar r.a Beliau mendegar Rasulullah s.a.w. menjelaskan tentang Tidratul Muntaha Orang yang naik kuda baru bisa melintasi bayang-bayangnya selama 100 tahun Atau 100 penunggang kuda bisa dinaungi bayang-bayangnya Di sana ada laron dari emas buahnya seperti kendi besar Hadis Riwayat Tirmizi Letak Sidratul Muntaha Pohon ini tumbuh di langit ke-enam dan menjulang sampai langit ke-tujuh Ia adalah ujung dari semesta terletak di tempat yang tinggi Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah s.a.w. Sidratul Muntaha adalah pangkal dari semua yang tinggi Hadis Riwayat Ibnu Mas'ud Sidratul Muntaha juga berdekatan dengan syurga Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Yaitu di Sidratul Muntaha Didekatnya ada syurga tempat tinggal Al-Quran Surah An-Najam ayat 14 hingga 15 Pengunjung Sidratul Muntaha Saking istimewanya tempat ini tak ada yang bisa masuk Bahkan malaikat Jibril pun Nama Rasulullah s.a.w. menerima perintah sholat di tempat ini Saat Isra Mi'raj, malaikat Jibril tak bisa mengantarkan Rasulullah s.a.w. ke Sidratul Muntaha Hal ini sudah disebutkan Ibnu Abbas dan para ahli tafsir lainnya Dinamakan Sidratul Muntaha Atau pohon puncak Karena ilmu malaikat puncaknya sampai disini Tidak ada yang bisa melewatinya Kecuali Rasulullah s.a.w. Dan direwetkan dari Ibnu Mas'ud r.a.w. Bahkan dinamakan Sidratul Muntaha Karena semua ketetapan Allah yang turun Pangkalnya dari sana dan semua yang naik Ujungnya ada disana Ta'liqat ala suhai muslim Peristiwa besar di Sidratul Muntaha Ada dua momen penting yang terjadi di tempat ini Yang pertama Di tempat ini Rasulullah s.a.w. melihat Allah secara langsung Namun hanya dalam bentuk cahaya Pendapat mengenai ini Didukung sebagian ulama Syekul Islam dalam kitab Majmu Fatawah Mengatakan bahwa perselisihan yang terjadi Di kalangan para sahabat Adalah apakah Nabi Muhammad s.a.w. Melihat Tuhannya pada malam Isra' Mi'raj Ibnu Abbas r.a.w. Dan mayoritas ulama ahlu sunnah Berpendapat bahwa Nabi Muhammad s.a.w. Melihat Tuhannya ketika Isra' Mi'raj Sementara Aisyah dan beberapa tokoh yang bersamanya Mengingkari akidah ini Peningkasan tentang Rasulullah melihat Allah Diperkuat oleh Abu Hurairah Beliau ditanya oleh Marwan bin Hekam Apakah Nabi Muhammad s.a.w. melihat Tuhannya? Jawab beliau Iya, beliau telah melihatnya Hadis riwayat Abdullah bin Ahmad Peristiwa yang kedua Adalah perintah sholat yang diberikan kepada Rasulullah s.a.w. Peristiwa ini membuat Rasulullah s.a.w. bolak-balik Dari Sidratul Muntaha ke tempat Nabi Musa s.a.w. Perihal keringanan rokaat sholat Hal ini, sesuai hadis Rasulullah s.a.w. Aku telah berulang kali memohon keringanan kepada Robku Sampai aku merasa malu Tetapi aku ridoh dan menerima perintah tersebut Beliau melanjutkan Setelah aku melewati Musa Terdengarlah suara seruan Telah ku sampaikan kewajiban kalian atasku Dan aku berikan keringanan untuk hamba-hambaku Hadis riwayat Bukharidat Ahmad Jumlah daunnya sama dengan makhluk hidup Fakta selanjutnya Tentang pohon ini Adalah daunnya sama dengan jumlah makhluk hidup Malaikat maut akan mencabut Nama yang tertulis di daun Sidratul Muntaha yang jatuh Hal ini sesuai dengan riwayat Kabil Akbar Allah s.w.t Setelah menciptakan sebuah pohon di bawah arsyu yang daunnya sama banyak Dengan bilangan makhluk yang Allah ciptakan Jika seseorang itu telah diputuskan ajalnya Umurnya tinggal 40 hari dari hari yang diputuskan Maka jatuhlah daun itu kepada para malaikat maut Taulah bahwa dia telah diperintahkan Untuk mencabut nyawa orang yang tertulis pada daun tersebut Sahabat beriman Itulah beberapa fakta Tentang Sidratul Muntaha Keindahannya tak bisa digambarkan dengan detail Karena hanya Allah yang tahu Begitu juga tak sembarang makhluk yang bisa mengunjunginya Peristiwa besar dan penting pun terjadi di sana Fakta-fakta ini Hendaknya bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah s.w.t Ketakwaan adalah sebuah kewajiban yang diemban oleh seorang hamba Walaupun bertakwa adalah kewajiban Allah akan membalasnya dengan kebaikan Hal ini telah disebutkan dalam firmannya Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi Tetapi mereka mendosakan ayat-ayat kami itu Maka kami, siksa mereka disebabkan perbuatannya Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh